Pemirsa saat ini ribuan rumah warga di Kabupaten Moro Jambi terendam banjir. Menyikapi hal tersebut, BPBD Moro Jambi menaikkan status dari siaga darurat, banjir menjadi tanggap darurat. Enam kecamatan di Kabupaten Moro Jambi terkena banjir. Dari enam kecamatan tersebut, ada 2.000 lebih rumah ikut terendam. Diketahui tinggi air yang terpantau, ketinggiannya mencapai 14,70 meter. Disampaikan oleh penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliansyah, mengatakan melihat kondisi banjir di Moro Jambi saat ini, pemerintah Kabupaten Moro Jambi bersama stakeholder terkait, menaikkan status siaga darurat ke tanggap darurat yang berlaku selama 14 hari ke depan. Dan ada bantuan dari Kepala SKPD, itu yang kita bagi dulu. Kalau BTT itu statusnya harus naik dari siaga ke tanggap darurat. Hari ini naik? Hari ini naik. Artinya bisa digunakan? Ya bisa, kalau memang nanti memungkinkan misalnya terdampaknya baru jumlah penduduknya yang kena lebih banyak karena stok APBD berkurang, maka kita bisa gunakan. BTT kita berapa? Untuk BTT kita berapa? BTT-nya 1,2. Lanjutnya, Bahyuni menyampaikan untuk kondisi saat ini, pemerintah Moro Jambi telah berupaya melakukan berbagai upaya, memberikan bantuan kepada korban-korban banjir, baik pemerintah, TNI, Polri, Instansi, CSR dari perusahaan, serta dana lainnya. Bahyuni berharap agar banjir di wilayah Moro Jambi cepat surut, sehingga warga dapat beraktifitas seperti biasa. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!